Belasan orang tua siswa mendatangi SMK Negeri 5 Moro Jambi. Mereka menuntut ganti rugi puluhan laptop yang rusak akibat terendam banjir. Sebab laptop tersebut milik orang tua yang dibeli dengan menjual hasil kebun dan berhutang. Belasan orang tua siswa mendatangi SMK Negeri 5 Moro Jambi. Hal ini terkait rusaknya puluhan laptop siswa yang dipinjam untuk UNBK. Padahal laptop tersebut akan digunakan untuk simulasi UNBK yang sebentar lagi akan digelar. Laptop milik orang tua siswa tersebut rusak akibat terendam banjir beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 40 unit laptop yang terendam banjir dan mengalami kerusakan. Laptop tersebut ada yang dipinjam dari kantor desa, ada juga yang meminjam dari tetangga. Namun karena rusak, mereka terpaksa harus menjual kambing untuk mengganti laptop pinjaman tersebut. Mereka menuntut pihak sekolah segera mengganti laptop yang dipinjam. Kalau bisa, kami maunya beli baru ya minta beli baru. Masalahnya kami pun beli itu uangnya belum lunas. Nah, kalau umumnya uangnya belum lunas, jadi ya kalau bisa kita minta beli baru ya kita lunas yang ada gitu kan. Kalau misal tahu sendiri, HP kena air kayak mana? Kalau lagi laptop kan, ya keberatan lah kalau cuma diservis gitu kan. Tapi kayaknya belum ada tanggapan dari pihak sekolah tadi. Taunya cuma omongannya, tapi tinggal sendiri lah kan. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 5 Mawarujambi Abdurrahim mengatakan, pihaknya akan bertanggung jawab terhadap laptop milik siswa yang terendam tersebut. Pihak sekolah akan berupaya untuk menggantinya. Semua ini, aduh kelima-kelima lagi di luar. Nah itu, itu gitu pesan-pesan orang tua tadi ya gitu. Ya, itu gitu. Nah, jadi sudah ada penyelesaian secara kekuasaan kan. Nah, itu itulah intinya Pak. Novia Putri Sanjaya, Jik TV melaporkan. Selamat menikmati.